Halo selamat pagi siang sore dan malam teman-teman dimanapun anda berada terima kasih yang sudah berkembang di channel saya disitu Donny diskusi seputar ID bersama saya dan so teman-teman kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat menyodorkan tutorial yaitu membuat mug menggunakan blender 3d blender dan saat ini saya akan coba mendemokan atau mem kita sharing bersama-sama untuk membuat mug namun menggunakan 3ds Max nah nanti teman-teman biar bisa meng-compare tentunya mana yang lebih cepat mana yang lebih bagus sebenarnya sih kalau dari kesimpulan saya adalah semua software user pada prinsipnya baik dan pada prinsip memiliki kelebihan dan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya tergantung dari kebiasaan saya sendiri sudah lama banget saya sudah ngikuti 3ds Max sejak seri 3ds Max 6 sampai dengan 2019 tapi setelah itu saya tidak lama tidak membuka dan kemarinpun karena membuat konten-konten 3ds Max 2020 kan baru saja itu ya jadi saya sedikit apa ya fitur-fitur yang terbaru di 2020 dan saya juga masih masih meraba-raba lagi karena tentunya versi yang sekarang dengan yang sebelumnya pernah saya pakai ini berbeda so bagaimana kelanjutannya kita untuk membuat sebuah mob menggunakan 3ds Max kita langsung saja simak videonya kita langsung praktekkan oke tentunya let's check it out oke teman-teman kita langsung mulai pada pemodelan mob menggunakan 3ds Max dan sekali lagi untuk 3ds Max langsung diseluruhi 4 viewport dari top dari front kemudian dari left viewport dan perspektif tentunya oke kita langsung saja buat silinder kalau saya buatnya di top viewport biar lebih langsung tegap gitu ya oke kita drag and drop langsung kemudian saya gunakan warna yang agak sedikit cerah dulu sebelum kalau nanti kita ke material oke kurang lebih seperti ini untuk teman-teman langsung kita saya modifikasi dulu di sitesnya min mungkin saya ganti ke 362 kali ini terlalu banyak sih kayaknya show sedikit dulu 28 mungkin oke kayaknya 28 cukup ya untuk saat ini kita lakukan langkah berikutnya untuk kita kita membuat tangkai ini kayaknya kurang tinggi sedikit deh saya ya mungkin segini cukup berapa kotaknya oke oke intinya ada batasnya kotak itulah nanti kita kira-kira aja oke next langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah apa namanya line yaitu menggunakan line saya ke shapes ya kemudian saya pilih line sorry saya pilih ke spline kira saya pilih line kemudian aktifkan untuk smooth kemudian aktifkan smooth ini smooth ini digunakan untuk membuat garis yang halus saya geser dulu sedikit viewportnya oke teman-teman saya kembalikan dengan select ke line smooth ya kita langsung ke disini kurang lebih samakan dengan garis ini dulu sebelum nanti tentunya kita akan ubah kurang lebih kita bayangkan dulu untuk tangkai dari cangkir atau mob kurang lebih seperti ini mungkin iya oke kemudian untuk mengakhirnya klik kanan jadi dimana kita titik terakhir kemudian kita melakukan editing sedikit di bagian vertex kita klik saja sekali lagi pastikan lainnya terpilih kemudian klik modify disini modify nya teman-teman kemudian klik vertex selection vertex sedikit saya angkat di bagian sini ya oke pastikan di garis segaris ya biar oke pastikan segaris oke langkah berikutnya kita lepas dulu untuk vertex nya langkah berikutnya adalah kita akan mengubah vertex ini dulu kita menggunakan editable poly teman-teman klik kanan convert to sekali lagi saya ulang pilih objek silinder pilih silinder klik kanan kemudian convert to symbol editable poly nah disini juga ada vertex kita pilih vertex nya dua vertex di atas klik select area seperti ini teman-teman saya ulang select area ini klik tahan kemudian lepaskan nah disini akan terpilih sekali lagi disini pun terpilih secara memutar teman-teman ya jadi teman-teman tidak perlu khawatir sorry jadi seandainya saya pilih seperti ini ini objek yang terpilih adalah secara memutar vertex yang terpilih nah ini sedikit berbeda dengan software yang blender yang kemarin waktu saya select ini kadang bisa kadang tidak nah saya juga belum paham banget tentang penggunaan perbedaannya oke next kita naikkan dulu untuk apa namanya vertex nya sampai di tengah mungkin disini kemudian saya perkecil sedikit ya oke mungkin segini kemudian di bagian bawah saya turunkan juga biar sesuai kira-kira kira-kira saja ya segini ya mungkin intinya sih biar gagang canggirnya itu sesuai lah kira-kira ya satu setengah box disini juga satu setengah box mungkin saya kecilin lagi biar pas sama ya proporsional satu setengah box oke saya lepas dulu vertex nya kemudian tentunya disini saya sedikit naikkan nah artinya gini temen temen kita mungkin adalah bahasanya adalah ini biar sampai ke tengah dan disini juga sampai di tengah oke oke nah ternyata kita belum ada di tengah-tengah temen temen jadi kita lepas vertex nah ini pertanyaan belum tengah-tengah kita gak geser sampai ke tengah atau ini sebenarnya pas di tengah cuma silindernya yang gak ke tengah silindernya yang saya geser aja oke kita dapetin tengah disini pastikan garisnya bisa ketemu kurang sedikit nah ini saya geser pas di pasin ya pasin garis perpotongan sumbu kemudian disini juga silindernya saya tepatin mungkin saya geser dikit saja nice oke so temen temen artinya disini kita sudah membagi sama rata untuk di bagian kanan nah kita akan memanfaatkan face temen temen kita klik face disini poligon ya kalau di di apa namanya di blender namanya face kalau disini kita ada mengenal poligon bermirip sih klik disini kemudian tekan tombol control untuk memilih nah kemudian kita bisa menggunakan extrude along spline artinya apa artinya kita akan memperpanjang sesuai dengan spline yang sudah kita buat kita tinggal klik saja kemudian klik spline yang diinginkan klik maka disini sudah menghasilkan apa bentuk spline tapi perlu diingat temen temen disini belum sempurna jadi kita perlu melakukan modifikasi vertex lagi kemudian kita turunkan dulu sebentar kipas garis gini ya pas garis nah kemudian disini ternyata ada kebocoran jadi kita bisa lakukan dulu modifikasi dah sesuai dengan kurang lebih seperti ini jadi kita juga tentunya luruskan di bagian-bagian yang lain biar apa ya biar bentuknya rapi bentuknya rapi nanti tentunya bentuk yang kita inginkan kan rapi ya oke nice disini kurang lebih seperti ini disini ternyata juga belum rapi kita mundurin oke disini juga kita mundurin tangkap sedikit oke 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 temen temen oke biar lebih rapi lagi oke disini juga ah sorry jangan keduanya satu aja oke nice disini kita modif lagi oke disini oke hmm kemudian disini temen temen oke disini kita semakan ya so enggak harus enggak harus persis ya cuma paling tidak sinkron aja sih deket lah nanti karena kita juga akan melakukan modifikasi lagi oke langkah berikutnya adalah kita menempelkan dulu di bagian dan PR nya adalah menempelkan dulu di bagian ini yaitu menggunakan bridge caranya adalah hmm kita putar disini kemudian saya zoom sedikit nah kita bisa memanfaatkan yang namanya dengan polygon nya disini nah tentunya kita memanfaatkan sorry kita memilih kita memanfaatkan dua polygon yang sudah dua polygon yang sudah poligon yang akan berhubungan dengan tekan tombol ctrl kemudian yang pertama ada dua polygon yang nempel di silinder dan dua polygon dari bagiannya 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 sorry saya ulang tekan ctrl tekan ctrl eh saya ulang saya putar sedikit oke sudah sudah terpilih empat teman-teman sudah terpilih empat kemudian dari polygon silinder dua dan polygon ininya satu eh dua oke kemudian kita disini ada bridge kita klik bridge maka dia otomatis terhubung kita lepas vertex atau polygon nya maka dia otomatis membuat hubungan atau ada jembatan ya ada membuat bridge oke oke eh kemudian kita sedikit lakukan modifikasi vertex lagi mungkin teman-teman perlu diingat biasanya gagangnya juga tidak rata ya tapi kita bisa modif sedikit untuk di bagian disini kita blok disini mungkin oke kita blok kemudian kita lakukan modifikasi skill dengan sedikit digetengkan sedikit iya oke mungkin seperti ini dulu kita akan cek oke di bagian mendekati gagangnya kita kita bisa kecelin sedikit teman-teman asik di bagian bawah ya ya di bagian bawah dan kemudian di bagian atas mungkin juga kita lakukan sedikit modif oke kita lakukan untuk di bagian bawah sudah sudah oke di bagian bawah ya tadi disini kita bagian bawahnya kita modif sedikit yaitu 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 jadi kita lakukan beaus yaitu 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 X ceweo Ahh SW kalendai ini kita minus empat mungkin oke atau minus enam nah oke kurang lebih seperti ini teman-teman oke kemudian klik add ya kemudian sorry min 4-4-4 oke kita klik oke nah kita centang setuju untuk ini terlalu besar ya ini kita kurangin ulang saya ulang oke saya ulang di bifo klik bifo di sini di bagian setting bifo kemudian pertama nol kemudian saya ketikan min 4 enter Oh ya benar berarti min dengan dulu kemudian saya disini saya centang dulu oke sudah untuk yang pertama kemudian kita akan melakukan extrude teman-teman kita akan kena extrude kebawah ya Oke kita cek nanti sambil kita melihat bagian kiri tentunya biar tidak melebihi dari ini Oke kemudian kita extrude kebawah teman-teman kalian bisa lihat ini plus ya berarti kita lakukan minus 20 misal Oke kemudian kita lakukan saja sampai sampai seterusnya eh sorry bukan digeser tapi ini yang kita geser ya kita tambah terus lihat teman-teman lihat teman-teman di kita bisa lihat di sebelah kiri di sini teman-teman lihat sebelah kiri kiri live keyboard kemudian di sini cukup kayaknya Oke saya lihat dari atas diulang udah saya centang nah kemudian saya lakukan bifol lagi yaitu bifol di sini kemudian 0 kemudian min ya 9-8 kemudian saya tambah lagi kemudian saya min lagi di sini kemudian saya tambah lagi yang berakhir ini adalah sorry ini saya minis lagi oke dan saya terakhir saya centang oke nice di sini untuk lihat nah kemudian kita setelah bagian atas selesai teman-teman kita klik bagian bawah nah disini kita juga akan melakukan bifol di sini tentunya 0 kemudian yang pertama saya min segini ya min 8,9 kemudian saya tambah lagi Oh jadi min 8,9 sekarang sedikit min 2 mungkin saya close dulu nah dari sini saya ulang untuk bifolnya tadi sudah saya min 9 kemudian di sini saya sedikit melakukan positifnya kurang lebih 3 deh saya kasih 3 kemudian untuk di sini ini ada sedikit sedikit saja ya oke kemudian set plus lagi kemudian ini saya ganti 0 untuk ke ininya kemudian di sini saya ganti minus oke kemudian set plus lagi saya tambah lagi kemudian di sini saya minus untuk naik ke atas lihat teman-teman kemudian jangan sampai melebihi di sini ya jangan sampai ini bocor nanti kita lihat di sini teman-teman oke kemudian minusnya tentunya saya ya dikit saja oke saya centang nah kurang lebih seperti ini yang bagian bawah yang saya inginkan oke jadi ada sedikit tebal dan kemudian ada sedikit menjorok ke dalam oke nice disini sudah sesuai dan tentunya di sini akan saya sedikit melakukan lengkung ya di bagian vertex saya sedikit ingin melengkungkan di bagian disini sorry di bagian saya ulang dulu biar lebih ini ya terlebih detail disini di bagian bawah disini hanya satu kemudian saya sedikit lengkungkan oke kemudian kita lakukan dulu edge kemudian saya pilih edge disini kemudian saya lakukan disini kemudian saya connect kemudian saya tambah lagi kemudian saya klik kemudian saya klik kemudian saya klik tentunya saya centang saya ulang saya ulang disini klik satu kali edge nya kemudian tekan shift untuk mengeklik edge yang lain kemudian saya ulang nah maka dia otomatis secara otomatis mengeklik edge yang melingkar kemudian kita klik connect akan menghasilkan segmen yang kita inginkan kita misalnya disini kita centang kemudian kita turunkan jadi dia biar lebih smooth di bagian bawah teman-teman lihat oke oke ini maksudnya nah kan di bagian sudutnya lebih smooth ya kemudian di bagian contohnya juga di bagian dalam juga kita lihat dulu nah kita pilih edge nya kemudian kita tekan shift dan pilih edge yang lain nah disini saya ulang saya ulang klik satu edge kemudian klik edge yang lain kemudian tentunya sorry nah disini saya ulang nah oke saya ulang dulu tadi bagian sorry bagian ini ya di bagian atas sorry sorry di bagian atas saya pilih edge kemudian saya pilih oh sorry saya ulang dulu disini saya ulang bagian edge nya disini saya tekan shift kemudian saya tekan shift dan klik lagi kemudian connect kemudian saya tambahkan untuk 2 dan saya naikkan eh sorry disini sudah connect disini saya centang kemudian saya naikkan jangan terlalu tinggi oke oke cukup disini kemudian di bagian dalam ya di bagian dalam itu bagian dalam sini oke 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 misi ulang oke oke kurang lebih seperti ini yang diinginkan dulu kita coba dulu oke kemudian langkah berikutnya ini adalah kita melakukan apa namanya melakukan edit table yaitu ini kita lepas dulu teman-teman kemudian kita lakukan adalah mode for turbo kita pilih objek kemudian kita ketikan di mode for list oke kemudian kita mode for list kita ketikan turbo nah ini kita pilih turbo smooth turbo smooth klik kemudian teman-teman kita lakukan iteration nya kita ganti 2 mungkin kita lihat disini wow hasilnya udah sesuai yang kita inginkan kah kalau belum tentunya kita akan modif lagi di bagian bawah sudah oke sekali tapi disini terlalu apa namanya terlalu tajam ya kayaknya terlalu tajam jadi bisa kita modif dulu nanti sebelum kita undo oke oke saya ulang dulu untuk di bagian saya undo dulu kita tadi dimana bagian bawah kayaknya terlalu tipis nah ini kayaknya terlalu tipis oh ternyata ada disini ya tadi terlalu tipis untuk bagian ini so kita edit dulu kita vertex dulu mungkin kita mungkin kita naikkan dulu untuk vertexnya yang tadi ya yang kayaknya disini deh so untuk bagian bawah disini oke nah disini kayaknya vertex yang bagian tengah nih terlalu tajam nih membuat ini nih nah oke disini biar smooth kemudian disini saya angkat oke dan disini kayaknya sesuai apa yang kita inginkan kemudian di bagian bawah sedikit saya skill oke oke saya lepas dulu kemudian di bagian dalam di bagian dalam ini kayaknya kurang ya oke bagian dalam kurang apa namanya kayak kurang ini sih kayak kurang apa namanya ya saya coba dulu klik ya oke saya tekan kemudian saya tekan connect kemudian saya tambahkan 3 oke kemudian saya move sedikit ke atas biar agak tebal oke bibirnya biar lebih tebal memiliki extrude yang lebih tajam oke kemudian setelah selesai kita lakukan turbo smooth dan mudah-mudahan ini sudah lebih baik dari yang tadi turbo kita pilih turbo klik turbo smooth nice ini sudah sesuai yang kita inginkan so kita naikkan iteration ini masih 1 jadi kita naikkan iteration nice oke oke teman-teman untuk project move nya sudah jadi langkah yang berikutnya tentunya kita tidak ingin seperti ini saja ya tentunya kita oke kita lihat dulu oke nice benar-benar mulus sesuai apa yang kita inginkan nice oke langkah berikutnya adalah kita melakukan kita tambahkan sebuah box ya untuk mempercepat saja sih biasanya sih ditambah meja cuma karena ini contoh saja untuk bukan di mejanya ya karena kita hanya contoh di bagian ininya di bagian apa di bagian move nya jadi yang saya lakukan adalah modifikasi mungkin saya segmennya kalau meja itu disini 6 banding 4 mungkin 600 kali 400 oke ya kurangnya berarti 6000 4000 terlalu gede saya kurangnya 1.600 1.600 800 eh 1.200 sorry 1.200 4 banding 3 maksudnya ya oke cukup kira-kira oke meja kemudian disini seolah-olah meja gitu aja ya teman-teman biar intinya sih nanti kita bisa melakukan rendering di image kemudian disini tentunya saya sedikit modif di bagian sini oke kemudian teman-teman untuk menghasilkan shading yang bagus tentunya kita akan menambahkan lampu yaitu disini untuk menambahkan lampu ada di like disini di bagian like kemudian kita ganti fotometriknya kita ganti standar kemudian kita pilih omni kita taruh di atas oke hasilnya teman-teman bisa kita lihat melalui rendering atau juga melalui preview rendering oke saya ulang tadi tampilannya udah bagus loh oke biar tidak berubah tampilannya makanya disini kita juga bisa create camera oke teman-teman ini kalau di 3D Mac enaknya pada saat create camera kita tinggal mudah saja ya kita ctrl-c maka otomatis view yang tadi sudah menghasilkan kamera saya ulang misalnya seperti ini saya ulang saya undo ya seperti ini sedikit saya ubah dulu ini kenapa terlock kuncinya dengan objeknya di meja mungkin nice oke oke disini kurang pas nah segini sih harusnya maunya nanti saya di bagian kanan akan saya isi text oke disini perspektif kita tekan ctrl-c untuk otomatis membuat objek itu menjadi tampilan versi kamera ya versi kamera disini kameranya saya sedikit modif untuk materi kamera di 3D Mac tentunya akan saya berikan next time untuk tutorial kamera khusus kamera kita membahas kamera di 3D Mac oke ini smooth asik sekali untuk tampilannya mungkin mejanya saya sedikit perbesar dulu biar seluruh tampilannya ketutup dengan meja mungkin perbandingannya berapa ya kalau kita tambah berarti 24 24 2400 kali 2400 aja deh nah oke intinya sih ketutup gitu ya intinya mugnya hanya mug ini ini dan nanti akan kita menjadikan ini sebagai tampilan utama oke nice oke kemudian kita klik disini default shading kita bisa ganti misal disini ada tampilan kita bisa lihat disini beda-beda masing-masing tampilan preset bounding box boxnya saja flat kita tampilan flat biasanya untuk apa kayak 2 dimensi gitu ya oke kemudian clay jadi seolah-olah apa animasi clay biasanya juga bisa digunakan kemudian disini stylish kemudian ada kayak apa namanya pastel kayak jadi disini teman-teman bisa melihat apa namanya jadi tampilan-tampilan yang sesuai teman-teman inginkan tentunya oke oke nah kemudian langkah yang berikutnya adalah saya ulang disini saya pilih C fisik kamera ya kamera kemudian kita bisa lakukan teman-teman lihat cek di render kemudian tentunya pilih viewport kamera kemudian kita klik render oke hasilnya seperti ini kita lihat untuk omninya omninya lampunya kita geser dulu kita melihat dulu dari atas oke karena lampunya ada di oh iya kita delete dulu untuk lainnya kita delete karena ini tidak kita gunakan dan disini kita lampunya saya geser sedikit oke klik pada kamera kemudian kita klik coba render klik render oke lampunya sudah oke teman-teman bisa kita perhatikan untuk apa namanya shadow-nya belum ada jadi kita perlu aktifkan dulu shadow di bagian omni kita klik shadow parameter kemudian disini sebentar pada bagian disini kita centang bagian shadow mana dia shadow-nya disini general parameter pada klik lampu omni kemudian kita klik centang shadow maka disini shadow-nya sudah aktif teman-teman ya ini bayangannya sudah aktif intensitasnya kita kurangi dulu ya intensitas lampunya biar tidak terlalu cerah intensitasnya yang tadi satu kita ganti deh misalnya 0,8 atau 0,7 0,7 0,7 saya pakai kita coba klik sekali lagi render oke dia sudah lebih smooth dan mungkin kameranya sedikit saya geser oke disini saya akan buat titel thumbnail-nya di youtube oke kemudian kita klik render nice sedikit saya putar lagi sedikit ya oke kemudian saya klik eh keliru klik disini di kamera oke nice untuk hasilnya kemudian saya copy biar apa ya saya tambah tipot aja deh saya tambah tipot saya objek kemudian saya tambah tipot disitu tipot sama ini nya gedean mana ya gedean cangkir gedean tipot nya gedean tipot kamera tarik mundur tipot agak ke kanan objek utama kemudian saya sedikit oke saya hiasi dengan tipot biar ini aja biar menarik aja saya sedikit putar dulu rotate mungkin gini sedikit oke sedikit maju kemudian tipot nya saya sedikit oke untuk tipot nya disini aja dulu oke kita lihat pada kamera kayaknya kurang bagus untuk tampilannya kemudian saya sedikit oke oke kayaknya lebih bagus disini oke meskipun pada prinsipnya yang lebih besar adalah MOOC nya karena ini materinya sebenarnya materi MOOC bukan materi tipot tapi no problem ya hanya untuk membantu preview aja biar bagus oke oke teman-teman dan mudah-mudian teman-teman bisa paham ini oke saya klik untuk render kita coba hasilnya oke nice tentunya untuk ini kurang kurang apa namanya masih kurang ya apa ya masih kurang bagus lah untuk tampilan di meja tapi kalau mejanya meja kayu mungkin lebih asik oke kita sedikit tapi tidak kita ulas secara ini tapi cuma langsung kita tambahkan aja nanti so kita teman-teman bisa memperhatikan saya sediakan tutorial lagi untuk di bagian yang lain selamat menikmati selamat menikmati oke itu dia teman-teman untuk pemodelan MOOC dan sudah berhasil render tentunya jangan lupa disimpan sekali lagi teman-teman tadi sudah berhasil saya simpan dan so kita akan ketemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya terima kasih oke demikian tadi teman-teman kita sudah mengulas tentang pembuatan pemodelan MOOC di menggunakan 3ds Max dan tentunya lebih menarik dan kemudian saya disitu juga tambahkan teapot untuk penghias so dan mudah-mudahan sekali lagi kita berlatih pemodelan sekali lagi sering-sering kita melakukan latihan biar kita semakin terlatih di dalam proses pemodelan 3ds Max ini baiklah teman-teman kita akan ketemu lagi di video-video saya tutorial berikutnya jangan kemana-mana jangan lupa klik like share tombol subscribe dan komen ya so teman-teman jangan lupa hormati gurumu sayangi temanmu itulah tandanya kau murid budiman sampai ketemu lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih